Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita dua minggu yang lalu. Kita sedang ada pada pembahasan soal masalah keselamatan. Dan dalam pelajaran kali lalu kita sudah mulai dengan kita sedang membahas topik soal manusia diselamatkan oleh iman saja. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kemustahilan bagi manusia untuk diselamatkan melalui perbuatan baik. Karena di satu sisi kita bisa melihat bahwa manusia berdosa atau manusia di luar Kristus dari sudut pandang Allah itu tidak bisa berbuat baik. Dia bisa berbuat baik secara relatif dari sudut pandang manusia. Makanya kita bisa menemukan orang agama lain pun itu bisa berbuat baik. Tapi dari sudut pandang Allah, tidak ada manusia berdosa yang berbuat baik itu. Karena apa? Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak ada yang berkenan pada Allah. Jadi semua orang yang tidak beriman kepada Kristus, apapun yang dia perbuat itu tidak bisa memperkenankan hati Tuhan. Kalau tidak bisa memperkenankan hati Tuhan, ya tidak bisa dianggap berbuat baik. Selain itu, karena seperti Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, maka semua apapun yang dibuat oleh manusia itu menjadi dosa. Ketika dia berbuat jahat, dosa. Ketika dia berbuat baik, dosa. Ketika dia tidak berbuat baik, itu juga dosa. Sehingga manusia di luar Kristus itu tidak bisa berbuat satu hal pun yang baik. Tidak ada satu hal baik dalam diri manusia di luar Kristus. Dalam pandangan Tuhan. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Kristus, di mata Tuhan dia hanya bisa berbuat dosa, dosa, dosa. Tidak ada kebaikan. Itulah sebabnya kebaikan bagi seorang di luar Kristus itu nol. Apabila kebaikannya nol, lalu bagaimana dia bisa mengandalkan yang nol atau yang kosong itu untuk selamat? Tidak bisa. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang sebelum meninggalkan poin ini, saya ingin menjelaskan lagi. Karena ada sejumlah ayat yang seolah-olah itu mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa melalui perbuatan baik. Satu ayat yang kita bisa perhatikan di sini itu adalah Matius 7 ayat 21 ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti dari bagian akhir dari kalimat ini, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti orang yang akan masuk surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapak. Melakukan kehendak Bapak itu perbuatan baik. Maka orang yang berbuat baik, dialah yang akan masuk surga. Ayat ini ditafsirkan seperti itu. Ayat ini dianggap sebagai dukungan atau sokongan bagi selamat karena berbuat baik. Karena dengan melakukan kehendak Bapak yang di surga, orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi memang sepintas seperti itu. Tapi kita harus melihat konteks dari ayat ini. Itu kan Matius 7 ayat 21. Kalau kita melihat suatu konteks yang lebih luas, baik ayat sebelum dan sesudahnya, maka jelas bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berbicara soal Nabi palsu. Di mana Yesus tidak pernah mengenal mereka dan mereka disebut sebagai pembuat kejahatan. Kita coba melihat ayat ini dari konteksnya mulai ayat 15. Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Ini jadi ngomong, ini pembicaraan soal Nabi palsu. Lalu Yesus bilang, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Kenal Nabi-Nabi palsu itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditemang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi dari buah, mengenal mereka. Terus ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Nah ini ayat intinya Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan-Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini yang berseru siapa? Nabi-Nabi palsu itu Mereka bisa bernubuat demi nama Yesus Dan mengusir setan demi namamu Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan Nah, jadi jelas dari sini adalah bahwa Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu Itu berarti bahwa mereka tidak pernah menjadi orang percaya Kalau mereka orang percaya Mustahil Tuhan tidak kenal mereka Karena dia tahu Dia kenal domba-dombanya Dia tahu miliknya punya anda Karena orang-orang ini bukan orang percaya Atau tidak pernah menjadi orang percaya Makanya Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu Yesus tidak bilang, aku dulu kenal kamu Tapi sekarang tidak Aku tidak pernah kenal kamu Nah, Nabi-Nabi palsu ini selalu berbuat dosa Itulah sebabnya dibilang mereka adalah pembuat kejahatan Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan Jadi, Matius 7 ayat 21 ini memang cocok dengan mereka Karena sebagai Nabi-Nabi Mereka banyak berbicara tentang Tuhan-Tuhan Tapi sebagai Nabi-Nabi palsu Sebagai Nabi, mereka banyak bicara tentang Tuhan Tuhan-Tuhan Tapi karena mereka Nabi palsu Maka mereka sama sekali tidak melakukan kehendak Bapak Karena itulah maka ayat itu berkata bahwa Bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang akan diselamatkan Tapi orang yang melakukan kehendak Bapak Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Persoalannya adalah kehendak Bapak Di sini Apakah itu berbicara soal perbuatan baik Sehingga nanti dapat ditafsirkan bahwa Orang yang berbuat baiklah yang mendapatkan kerajaan sorga John Calvin menafsirkan bagian ini Dan dia melihat bahwa kehendak Bapak Itu tidak selamanya berarti perbuatan Orang yang melakukan kehendak Bapak Dialah yang akan mendapatkan kerajaan sorga Tapi apa itu melakukan kehendak Bapak? Nah, Calvin bilang melakukan kehendak Bapak Itu orang biasa menafsirkannya sebagai perbuatan-perbuatan baik Tapi di dalam Alkitab Perbuatan kehendak Bapak tidak selamanya merujuk kepada perbuatan baik Tapi kehendak Bapak bisa merujuk kepada Iman kepada Kristus Jadi maksudnya adalah Bapak menghendaki Atau adalah kehendak Bapak Supaya orang percaya atau beriman kepada Kristus Sekarang lihat Yohanes 6 ayat 40 Sebab inilah kehendak Bapakku Inilah kehendak Bapakku Apa kehendak Bapak? Supaya setiap orang yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Maka saudara lihat Apakah kehendak Bapak? Kehendak Bapak adalah supaya orang percaya kepada anak Maka Kehendak Bapak tidak hanya berurusan dengan perbuatan baik Tapi kehendak Bapak bisa berurusan dengan kepercayaan kepada anak Kita juga bisa lihat di Yohanes 6 28-29 Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan Yang dikehendaki Allah Jawab Yesus pada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Sudah lihat disini ada dua kata pekerjaan yang saya garis bawah Menariknya adalah bahwa kata pekerjaan yang pertama di ayat 28 Itu ditulis dalam bahasa aslinya Itu ditulis dalam bentuk jama Erga Sedangkan kata pekerjaan yang di ayat 29 Itu ditulis dalam bentuk tunggal Ergon Jadi bisa diartikan begini Bahwa apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan Bukan pekerjaan-pekerjaan Hanya satu pekerjaan Kalau di ayat 28 pertanyaan mereka Mereka bertanya apakah pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan Pertanyaannya jamak Artinya mereka mungkin mau mengacu kepada perbuatan-perbuatan baik yang memang jamak Tapi jawab Yesus Inilah pekerjaan Maka tunggal Dan pekerjaan tunggal itu adalah Hendaklah kamu percaya kepada dia Yang diutus oleh Allah Itu percaya Yesus Dengan kata lain Mereka nanya Tuhan Perbuatan baik apakah yang harus kami lakukan Pertama-tama yang hanya satu saja Yang harus kamu lakukan Yaitu kamu percaya kepada Yesus Jadi Orang-orang di dalam Matthew 7.21 Nabi-Nabi palsu itu Mereka bukan orang percaya Dan mereka tidak mempunyai perbuatan baik sama sekali Dan karena itu mereka tidak masuk surga Karena itulah maka ayat ini sebenarnya Tidak berurusan dengan masalah selamat karena berbuat baik Bahkan sebenarnya Justru pekerjaan yang dikendaki Allah Yaitu beriman atau percaya kepada Kristus Oke itu yang pertama Lalu yang kedua ada ayat lain yang seolah-olah Mengajarkan bahwa selamat itu bisa dengan Atau karena berbuat baik Itu Yohanes 5.28.29 Janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan Akan mendengar suaranya Dan mereka yang telah berbuat baik Akan keluar untuk hidup yang kekal Tapi mereka yang telah berbuat zahat Akan bangkit untuk dihukum Jadi yang bikin jahat Bangkit dihukum Tapi yang berbuat baik Akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal Jadi berbuat baik Dihubungkan dengan hidup kekal Sehingga ayat ini Lalu bisa ditafsirkan bahwa orang yang berbuat baik Itu akan mendapatkan hidup kekal Atau kalau dibalik hidup yang kekal Didapat oleh orang yang berbuat baik Sekilas atau sepintas Ini mengajarkan Sulfisien by works Selamat karena berbuat baik Tapi tidak demikian Mari kita melihat Ayat ini baik-baik Ayat 29 Mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Kalau hanya baca ayat ini saja Belum menunjukkan Kausalitas di sana Dari hidup yang kekal Maksudnya adalah Memang disebutkan berbuat baik Memang disebutkan ada hidup kekal Tapi antara berbuat baik dan hidup kekal Di dalam ayat 29 Itu tidak berada dalam hubungan kausalitas Dalam artian bahwa hidup kekalnya Sebagai akibat dari berbuat baik Tidak Ayat ini hanya mau menunjukkan Bahwa orang yang berbuat baik Dia akan bangkit dan dapat hidup kekal Tapi tidak berkata bahwa hidup kekal Itu didapat karena berbuat baik Kita sudah belajar ya Bahwa orang berdosa di luar krisis Sama sekali tidak bisa berbuat baik Hanya kalau orang sudah percaya kepada krisis Baru dia bisa berbuat baik Karena ada roh kudus yang diberikan Lalu menghasilkan buah roh Karena itu pada waktu dikatakan Orang-orang yang berbuat baik Akan masuk surga Atau akan dapat hidup yang kekal Di dalam ayat ini Maka siapa orang-orang yang berbuat baik Kalau mereka bukan orang percaya Mereka tidak bisa berbuat baik Tapi bagaimana mereka bisa berbuat baik Karena mereka orang percaya Karena mereka orang percaya Jadi sebenarnya ayat ini mau berkata Orang-orang yang bisa berbuat baik Dan yang bangkit untuk hidup yang kekal Mereka sebenarnya adalah orang percaya Jadi mereka percaya Makanya mereka bisa berbuat baik Dan mereka yang percaya Yang kepercayaannya Terbukti melalui perbuatan baik Yang menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya Bukan orang percaya abal-abal Mereka akan bangkit Dan hidup yang kekal Tapi kenapa tidak bilang Mereka yang telah percaya Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Kenapa bilang mereka yang berbuat baik Karena gini Memang iman itu yang menyelamatkan Tapi iman sendiri itu sesuatu yang tidak bisa dilihat Ingat surat Yaakobus Iman baru bisa dilihat dari perbuatannya Dan iman tanpa perbuatan itu mati Maka yang terlihat itu adalah perbuat baik Dari mana saya tahu bahwa saudara adalah orang beribad Dari perbuatan baik saudara Maka perbuatan baik itu sebagai tanda Bahwa seseorang adalah orang percaya Maka disinilah diberikan tekanan terhadap perbuatan baik Dan ini sekaligus Dengan menyebutkan berbuat baik Bangkit untuk hidup kekal Menurut John Calvin ini Untuk ditekankan Untuk mendorong orang percaya Untuk bisa berbuat baik Calvin bilang Dia menunjukkan Orang-orang percaya Oleh perbuatan-perbuatan baik Seperti dia Yesus di tempat lain mengajar bahwa Sebuah pohon dikenal oleh buahnya Sebuah pohon dikenal oleh buahnya Kalau buahnya baik Maka dia pasti pohonnya baik Nah kalau ternyata mereka ini baik Mereka bisa berbuat baik Maka pohonnya pasti baik Pohonnya baik Pasti orang percaya Maka mereka akan bangkit untuk hidup kekal Jadi mereka dapat hidup kekal Bukan karena berbuat baik Mereka dapat hidup kekal Karena mereka orang percaya Tahu dari mana mereka orang percaya Dari buktinya adalah Mereka berbuat baik Jadi ayat ini tidak mengajarkan Selamat karena berbuat baik Atau hidup kekal karena berbuat baik Tidak Ini karena iman Oke Saya juga sudah mengajarkan bahwa Manusia tidak bisa selamat Dengan berbuat baik Bukan cuma itu Tapi bahkan manusia tidak bisa selamat Dengan bertobat Dalam artian berhenti Berbuat dosa Makanya saya berulang-ulang mengatakan bahwa Kalau ada Misalnya Berampok Kalau dia mati dia masuk neraka Bagaimana kalau dia berhenti berampok Kalau dia berhenti merampok Lalu mati Tetap masuk neraka Walaupun sudah berhenti merampok Seorang memabuk Kalau mati masuk neraka Tapi kalau dia sudah berhenti mabuk Mati Tetap masuk neraka juga Kenapa Seperti yang sudah saya jelaskan Karena Dosa itu Hutang dihadapan Allah Dosa itu hutang Seperti hutang Tidak bisa diselesaikan Dengan berhenti hutang Maka dosa Tidak bisa diselesaikan Dengan berhenti berdosa Hutang perlu pembayaran Maka dosa Perlu pembayaran Karena itulah Maka Harus ada yang membayar Membayar pakai apa Pakai nyawa Karena upah dosa itu maut Nah Jadi Orang berdosa Tidak bisa diselamatkan Dengan berhenti berdosa Berhenti berdosa itu bertobat Maka Orang tidak bisa selamat Dengan bertobat Pertobatan Tidak bisa Menyelamatkan orang Nah Itu yang saya ajarkan Tapi lalu muncul Keberatan Keberatan ini Karena ada ayat Yang mengatakan Bahwa orang bertobat Itu selamat Kisah 2 Ayat yang ke-38 Jawab Petrus Kepada mereka Bertobatlah Dan hendaklah kau Masih-masih memberi dirimu di babis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Dia bertobat Dia dapat pengampunan dosa Kalau dia dapat pengampunan dosa Berarti dia selamat Berarti bertobat itu bisa membawa keselamatan Membuang dosa Itu bisa menyelamatkan kita Apakah begitu? Tidak bisa Mengapa? Begini Kita harus mengerti bahwa Istilah Atau kata bertobat Memang Sama katanya Bertobat Tapi kata bertobat Di dalam Alkitab Dipergunakan dengan dua pengertian Pertama Bertobat itu berarti Membuang dosa Bertobat berarti Meninggalkan dosa Itu bertobat Pemabok Yang berhenti mabok Itu namanya bertobat Pelacur Yang berhenti melacur Itu bertobat Bezinah Yang berhenti berzinah Itu bertobat Membuang kejahatan Makanya dibilang Dalam kisah delapan Bertobatlah dari kejahatanmu Berarti buang kejahatan Di dua korintus Bertobat dari kecemaran Percabulan Ketidaksopanan Yang mereka Lakukan Nah ini pengertian pertama Dari bertobat Yaitu buang dosa Tinggalkan dosa Tapi bertobat Dalam pengertian Kedua Itu adalah Datang kepada Kristus Atau Beriman Percaya Kristus Terima Kristus Sebagai juruselamat Itu artinya bertobat Nah Kalau kita lihat ini Kisah 3.19 Karena itu Sadarlah Dan bertobatlah Supaya dosamu Dihapuskan Perhatikan bahwa Di sini Pertobatan Dikaitkan dengan Penghapusan dosa Ini jelas Tidak menunjuk pada Pertobatan Dalam artian Membuang dosa Karena Kalau bertobat Itu membuang dosa Maka dengan membuang dosa Itu membuat dosa Kita dihapuskan Maka saya buang dosa Waktu saudara Buang dosa Saudara usaha Yes Usaha Bahkan usaha keras Buang dosa Nah Waktu saya Membuang dosa Saya berusaha Dan dosa saya dihapuskan Itu artinya Saya Dosa saya dihapuskan Karena saya Berusaha Karena Jasa saya Karena perbuatan saya Membuang dosa Maka dosa saya dihapuskan Ini berarti Pengampunan dosa Didapatkan dari usaha Dan kerja keras kita Maka di sini Kita bisa lihat Ini salah Nah Alkitab membicarakan Bahwa Pengampunan dosa Atau penghapusan dosa Itu hanya Didapatkan melalui iman Atau percaya Yesus Kristus saja Dalam Kisah 10.43 Barang siapa Percaya kepadanya Dia mendapatkan Pengampunan dosa Jadi Pengampunan dosa Didapatkan dari percaya Kisah 26 Supaya mereka Oleh iman mereka Padaku Memperoleh Pengampunan dosa Jadi Pengampunan dosa Diperoleh dari Iman Kepadaku Iman pada Kristus Nah Yang saya maksudkan Dengan Bertobat Tidak Menyelamatkan Itu Bertobat Dalam pengertian Pertama Meninggalkan dosa Membuang dosa Tidak Menyelamatkan Kita Karena butuh Pembayaran Sedangkan Kisah 2 Ayat 38 Itu termasuk Bertobat Dalam pengertian Kedua Makanya Dibilang Bertobatlah Bertobat Itu harus diartikan Percaya kepada Yesus Maka Kamu akan dapat Pengampunan dosa Ini sama dengan Kisah 3 19 Tadi Jadi Kepada Bangsa-bangsa Lain juga Alam Mengaruniakan Pertobatan Tapi Pertobatan Itu memimpin Kepada hidup Berarti Di sini Pertobatan Di sini Tidak boleh Diartikan Sebagai Membuang dosa Karena Membuang dosa Membuat kamu Dipimpin Pada hidup Tidak Yang kamu Dapat hidup Karena kamu Percaya Yesus Jadi Di sini Pertobatan Dalam Artian Percaya Yesus Itu yang Menghapuskan Dosa Tapi Bertobat Dalam Pengertian Melepaskan Dosa Membuang Dosa Berhenti Berdosa Itu tidak Bisa Menyelamatkan Kita Makanya Kalau Sudara Berdosa Lalu Sudara Membuang Dosa Semuanya Tapi Sudara Tidak Percaya Yesus Sudara Tetap Masuk Kedalam Neraka Ini Sama Dengan Masalah Hutang Untuk Membereskan Hutang Nomor Satu Bayar Hutang Nomor Dua Berhenti Hutang Tidak Bisa Berhenti Hutang Tanpa Bayar Hutang Bayar Hutang Dulu Lalu Nomor Dua Baru Berhenti Hutang Begitu Juga Dengan Dosa Untuk Mengatasi Dosa Pertama Bayar Dulu Hutang Dosa Nomor Dua Baru Berhenti Berdosa Nah Bayar Hutang Ini bagaimana Bayar Hutang Harus Pakai Nyawa Nah Kalau Begitu Saya Pakai Nyawa Habislah Saya Terus Ngapain Lagi Saya Justru Karena Itulah Kita Tidak Bisa Bayar Hutang Dosa Kita Sendiri Kita Butuh Orang Lain Yang Bayar Yang Namanya Juru Selamat Maka Juru Selamat Sudah Bayar Waktu Bayar Dia Sudah Lunas Sudah Selesai Dia Telah Membayar Dan Telah Menyelesaikan Surat Hutang Kita Dengan Memakukannya Pada Kayu Salib Berarti Bayar Hutang Sudah Selesai Nomor Dua Sekarang Berhenti Hutang Ini penting Kalau Sudara Rajin Penginjilan Sudara Jangan Hanya Ajar Orang Untuk Berhenti Hutang Sudara Harus Menyampaikan Bahwa Ada Pembayar Hutang Yang Siap Membayar Hutang Kalau Sudara Percaya Dia Itu Baru Penginjilan Kalau Sudara Hanya Penginjilan Yang Mabok Bertobat Yang Berjina Bertobat Yang Penjuri Bertobat Mereka Bertobat Tanpa Mereka Dibayar Maka Mereka Tidak Bisa Selamat Maka Penginjilan Itu Harus Memberitakan Kristus Yang Menebus Yang Membayar Begitu Pak Wayan Yang Rajin Penginjilan Harus Begitu Jangan Hanya Mendorong Orang Berhenti Berdosa Tanpa Memperkenalkan Pembayar Dosa Hutang Dosa Itu Baru Penginjilannya Komplit Ini karena Saya ngomong Begini Karena Pengalaman Saya Ini Banyak Karena Saya Sudah Melayani Tuhan Dari Kelas 1 SMA Saya Sudah KKR Keliling Kampung Tapi Nyaris Yang Saya Kod Bahkan Hanya Suruh Orang Berhenti Berdosa Tapi Tidak Menyuruh Orang Untuk Tidak Menjelaskan Siapa Kristus Lalu Apa Yang Kristus Lakukan Dan Bagaimana Respon Orang Tidak Kristus Itu Tidak Ada Pokoknya Yang Berhenti Berdosa Ini Tidak Menyelesaikan Masalah Tidak Menyelesaikan Masalah Ini Sama Seperti Pak Indra Banyak Hutangnya Lalu Datang Pada Saya Mulai Sekarang Berhenti Hutang Saya Juga Tau Tapi Masalahnya Hutang Ini Bagaimana Bayar Dulu Nomor Satu Harus Bayar Jadi Ada Dua Macam Pertobatan Saudara Harus Dua-dua Lakukan Pertobatan Pertama Terima Yesus Percaya Yesus Baru Pertobatan Kedua Buang Dosa Yang Saya Maksudkan Dengan Bertobat Tidak Menyelamatkan Itu Bertobat Dalam Pengertian Buang Dosa Tapi Bertobat Dalam Terima Yesus Itu Menyelamatkan Itu Sudah Saya Jelaskan Beberapa Bagian Alkitab Yang Seolah Mengajarkan Selamat Karena Berbuat Baik Sebenarnya Masih ada Juga Yang Tidak Matius 25 Waktu Aku Lapar Kamu Beri Aku Makan Waktu Aku Hau Kamu Beri Aku Minum Waktu Aku Terlanjang Kamu Beri Aku Pakaian Marilah Terimalah Kerajaan Yang Telah Disediakan Bagimu Seolah Orang-orang Berbuat Baik Lalu Membuat Mereka Terima Kerajaan Surga Tapi Ini Sudah Saya Jelaskan Itu Ada Pertanyaan Dari Pak Akiang Tentang Itu Sudah Saya Bahas Dalam Video Khusus Sudara Cari Di Youtube Apakah Yesus Mengajarkan Selamat Karena Iman Dan Perbuatan Sudara Bisa Cari Saja Di Youtube Sudah Saya Bahas Itu Oke Sekarang Kita Sudah Lihat Bahwa Selamat Tidak Bisa Melalui Perbuatan Nah Sekarang kita Mau kembali Melihat pada Alkitab Bahwa Selamat Karena Iman Saja Ada Banyak Ayat Yang menunjukkan Itu Secara cepat Ayat Ayat Terkenal Yohanes 3 16 Supaya Setiap Orang Yang Percaya Tidak Benasah Mereka Beroleh Hidup Yang Gakal Ayat Ini Bilan Supaya Yang Percaya Tidak Ada Embel Embel Lain Yang Percaya Dan Berbuat Baik Tidak Hanya Yang Percaya Roma 3 24 Dan Unikasi Karunia Telah Dibenarkan Dengan Cuma Cuma Perhatikan Kata Cuma Cuma Ini Kalau Perbuatan Baik Ternyata Mempunyai Andil Membawa Kita Ke Surga Maka Itu Bukan Cuma 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 Itu Artinya Sudara Tidak Lakukan Apa Apa Tapi Kalau Sudara Lakukan Apa Apa Baru Bikin Sudara Dibenarkan Itu Namanya Jasa Bukan Cuma Cuma Sedangkan Ayat Ini Cuma Cuma Di Ayat 27 28 Jika Demikian Apakah Dasarnya Itu Bermegah Tidak Ada Berdasarkan Apa Perbuatan Tidak Melainkan Berdasarkan Iman Karena Kami Yakin Bahwa Manusia Dibenarkan Karena Iman Bukan Karena Dia Melakukan Hukum Tarot Hukum Tarot Itu kan Baik Maka Melakukan Hukum Tarot Berbuat Baik Bukan Karena Berbuat Baik Galatia Pasal Yang Kedua 16 21 Kamu tahu Bahwa tidak Seorang pun Dibenarkan Oleh karena Melakukan Hukum Tarot Tapi Hanya Oleh karena Iman Dalam Kristus Yesus Sebab Itu kami Puntelah Percaya Bersama Supaya Kami Dibenarkan Oleh karena Iman Dalam Kristus Tidak Ada Seorang pun Dibenarkan Oleh karena Melakukan Hukum Tarot Dan Ayat 21 Aku Tidak Menolak Kasih Karunia Allah Sebab Sekiranya Ada Kebenaran Oleh Hukum Tarot Maka Siasialah Kematian Kristus Lalu Ada Efesius 2 8 9 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Sebenarnya Kata Oleh Terjemahannya Salah Bukan Oleh Ini Membuatkan Diselamatkan Oleh Iman Makanya Ada Orang Bertanya Pak Kita Diselamatkan Oleh Kristus Atau Diselamatkan Oleh Iman Sebenarnya Terjemahan Oleh Tidak Tepat Terjemahan Yang Tepat Melalui Jadi Sebab Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Melalui Iman Jadi kita Diselamatkan Oleh Kristus Melalui Iman Penyebabnya Adalah Kasih Karunia Kasih Karunia Yang Namanya Kasih Karunia Itu Tidak Boleh Ada Perbuatan Begitu Ada Perbuatan Sedikit Itu Sudah Bukan Kasih Karunia Misalnya Kalau Kasih Karunia Harus 100% Kalau Ada 1% Saja Perbuatan Kasih Karunia Batal Jadi Kasih Karunia Kalau Ada 0,1% Saja Perbuatan Kasih Karunia Bukan Kasih Karunia Yang Namanya Kasih Karunia Itu Harus 0 Perbuatan Maka Sebab Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Melalui Iman Itu Berarti Harus 0 Perbuatan Tidak Boleh Ada Perbuatan Itu Bukan Hasil Usahamu Itu Pemberidalah Itu Bukan Hasil Pekerjaan Jangan Ada Yang Memegahkan Diri Kenapa Karena Kalau Ada Perbuatan Orang Bisa Memegahkan Diri Kenapa Pak Wayan Bisa Masuk Surga Dan Pak Indra Tidak Masuk Surga Karena Pak Wayan Lebih Baik Daripada Pak Indra Atau Pak Indra Lebih Jelek Daripada Pak Wayan Maka Itu Merupakan Kesempatan Buat Pak Wayan Untuk Memegahkan Diri Tapi Kalau Ini Hadiah Pak Wayan Pak Wayan Sama Pak Indra Harus Sama-sama Masuk Terakhah Tapi Tau-tau Pak Wayan Diselamatkan Tidak Buat Apa-apa Pak Indra Juga Tidak Buat Apa-apa Itu Anugerah Itu Kasih Kasih Karunia Makanya Kalau Semua Kasih Karunia Tidak Ada Bisa Memegahkan Diri Filipi 3 8-9 Malahan Segala Sesuatu Kuanggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih Mulia Dari Semuanya Oleh Karena Dia Aku Melepaskan Semuanya Dan Menganggap Sampah Supaya Aku Memperoleh Kristus Dan Berada Dalam Dia Bukan Dengan Kebenaranku Sendiri Karena Mentaati Hukum Tarut Bukan Melainkan Kebenaran Karena Kepercayaan Kepada Kristus Yaitu Kebenaran Yang Dianugerahkan Berdasarkan Kepercayaan Dianugerahkan Berdasarkan Kepercayaan Ini Ayat-ayat Begini Sudara Harus Catat Ini Penting Sekali Di Dalam Penginjilan Maupun Juga Perdebatan Perlumah Sembilan Sudara Perhatikan Yang saya Garis-garis Bawah Atau Yang beri saya Berwarna Merah Jika Dipikirkan Apa Yang Kita Ketak Ini Bangsa-bangsa Lain Tidak Mengejar Kebenaran Bangsa-bangsa Lain Yang Tidak Mengejar Kebenaran Telah Beroleh Kebenaran Yaitu Kebenaran Karena Iman Tapi Israel Sungguh Mengejar Hukum Yang Mendatangkan Kebenaran Tidak Sampai Pada Hukum Itu Mengapa Tidak Karena Israel Mengejarnya Bukan Karena Iman Tapi Karena Perbuatan Begitu Kejar Karena Perbuatan Tidak Sampai Tapi Kalau Kejar Kalau Karena Iman Maka Dapat Mereka Mereka Tersandung Pada Batu Sandungan Seperti ada tertulis Sesungguhnya Aku meletakkan Di sion Batu Sentuhan Dan Sebuah Batu Sandungan Dan Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Dipermalukan Lalu Masuk Pasal 10 Sudara Sudara Keinginan Dan Hatiku Dan Doaku Kepada Tuhan Ialah Supaya Mereka Diselamatkan Mereka Orang Yahudi Artinya Orang Yahudi Belum Diselamatkan Sebab Aku Dapat Memberi Kesaksian Tentang Mereka Mereka Sungguh Giat Untuk Allah Tapi Tanpa Pengertian Yang Benar Sudara Lihat Orang Sungguh Tapi Tidak Ada Pengertian Tentang Kebenaran Kristus Tetap Tidak Selamat Yang penting Kita Sungguh Pasti Selamat Tidak Sungguh Tapi Tidak Mengenal Kristus Sekarang Ada Banyak Orang Sungguh Orang Islam Sungguh Orang Hindu Buddha Sungguh Konfucu Orang Yahudi Sungguh Tapi Tidak Percaya Yisus Sungguh Tapi Tidak Percaya Yisus Tidak Mungkin Selamat Juga Ini Penting Untuk Orang Kristen Banyak Orang Kristen KTP Sungguh Sungguh Dalam Gereja Tradisi Pelayanan Sungguh Doa Sungguh Menyanyi Sungguh Tapi Begitu Ditanya Kalau Bapak Mati Hari Ini Yakin Masuk Surga Semua Terserah Tuhan Saja Dia Bila Mudah Mudahan Kurang Tahu Juga Tapi Sungguh Sungguh Tapi Tanpa Pengertian Yang Benar Ini Tidak Selamat Makanya Paulus bilang Di ayat 2 Sebab Aku dapat memberi kesaksian Bahwa mereka Sungguh Sungguh Giat Untuk Allah Pelayanannya Giat Tapi Tanpa Pengertian Benar Kenapa Sebab Oleh Karena Mereka Tidak Mengenal Kebenaran Allah Dan Oleh Karena Mereka Berusaha Mendirikan Kebenaran Mereka Sendiri Artinya Mereka Mau Kebenarannya Dari Perbuatan Mereka Mereka Tidak Tidak Taklu Pada Kebenaran Allah Di Lukas 23 Ada Kata-kata Penjahat Yang Disamping Yesus Yesus Ini adalah Aku apabila Engkau Datang Sebagai Raja Kata Yesus Padahal Aku Berkata Pada Moses Sungguh Hari Ini Engkau Ada Bersama Sama Aku Di Firdaus Penjahat Ini Mulai Dikatakan Tidak Mempunyai Perbuatan Baik Sama Sekali Dia Tidak Pernah Kek Gereja Belum Dibaptis Tapi Ternyata Diberi Jaminan Keselamatan Oleh Yesus Mengapa? Karena Dipercaya Yesus Maka Semua Ayat Ini Harus Meneguhkan Kita Bahwa Selamat Itu Karena Iman Pertama Kita Sudah Lihat Selamat Bukan Karena Perbuatan Baik Kedua Kita Sudah Lihat Selamat Karena Iman Tapi Sekarang Hal Yang Ketiga Perlu Kita Lihat Juga Keselamatan Juga Tidak Didapatkan Dari Iman Tambah Perbuatan Baik Orang Orang Tidak Selamat Karena Iman Ples Ples Untuk Selamat Iman 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 Saja Tidak Bisa Iman Ples Ples Karena Karena Begitu Ada Ples Ples Tidak Bisa Selamat Lagi Ini Bisa Terlihat Dari Ayat Ini Yang Menyoroti Kata Hanya Kamu Tahu Bahwa tidak Seorang pun Dibenarkan Oleh Karena Melakukan Hukum Tetapi Hanya Oleh Karena Iman Dengan Adanya Kata Hanya Ini Buang Semua Perbuatan Baik Lalu Tadi Kita Sudah Lihat Ini Bukan Hasil Usaha Bukan Pekerjaan Kalau Keselamatan Itu Adalah Iman Ples Perbuatan Baik Itu Bertentangan Dengan Kata-kata Yang Saya Garis Bawah Di Kisah 15 Yang Memicu Sidang Pada Rasul Itu Problemnya Adalah Problem Apakah Orang Cukup Beriman Saja Dan Selamat Atau Dia Bisa Selamat Melalui Beriman Ditambah Dengan Harus Ada Aturan Aturan Tentu Nah Kita Lihat Ini Beberapa Orang Datang Dari Judea Ke Antioquia Dan Mengajarkan Kepada Sudara Sudara Disitu Jikalau Kamu Tidak Disunat Menurut Istiadat Yang Diwariskan Oleh Musa Kamu Tidak Dapat Diselamat Jadi Sudara Lihat Orang Ini Datang Dan Mengatakan Kalau Kamu Tidak Disunat Kamu Tidak Selamat Berarti Kamu Harus Sunat Baru Selamat Tapi Paulus Dan Bernabas Dengan Keras Membantah Melawan Membantah Pendapat Mereka Berarti Paulus Dan Bernabas Ini Mereka Percaya Selamat Itu Hanya Karena Iman Jangan Tambah Apa-apapun Akhirnya Ditetapkan Supaya Paulus Dan Bernabas Serta Beberapa Orang Lain Dari Jemaat Pergi Kepada Rasul Rasul Dan Penantuan Penantuan Di Yerusalem Untuk Membicarakan Soal Itu Mereka Diantar Oleh Jemaat Sampai Keluar Kota Lalu Mereka Berjalan Melalui Fenisia Dan Samaria Di Tempat Mereka Menceritakan Tentang Pertobatan Orang Orang Tidak Mengenal Allah Setibanya Di Yerusalem Mereka Disambut Oleh Jemaat Rasul Rasul Dan Penantuan Penantuan Lalu Mereka Menceritakan Segala Sesuatu Yang Allah Lakukan Dengan Perantuan Mereka Tetapi Beberapa Tapi Ini Orang Farisi Yang Telah Menjadi Percaya Datang Dan Berkata Orang Orang Bukan Yahudi Harus Disunat Dan Diwajibkan Menuruti Hukum Musa Jadi Sudara Lihat Ini Mereka Yang Ini Hanya Tekankan Sunat Berarti Selamat Melalui Perbuatan Baik Tapi Ini Mereka Sudah Percaya Tapi Masih Tuntut Sunat Berarti Percaya Tambah Sunat Berarti Iman Tambah Perbuatan Maka Ada Dua Golongan Golongan Pertama Selamat Karena Perbuatan Tapi Golongan Kedua Selamat Karena Iman Plus Perbuatan Maka Bersidang Rasul-rasul Dan Penutup Memisalkan Soal Itu Ini Sidang Sinode Pertama Sesudah Beberapa Waktu Lamanya Berlangsung Pertukaran Pikiran Mengenai Soal Itu Berdirilah Petrus Dan Telah Sejak Semula Allah Memilih Aku Di Antara Kamu Supaya Dengan Penenteraan Mulutku Bangsa Bahasa Lain Mendengar Berita Injil Terus 4K Ayat 9 Dan Sama Sekali Tidak Mengadakan Pembedaan Antara Kita Dengan Mereka Mereka Orang Yahudi Sesudah Ia Menyucikan Hati Kita Oleh Iman Tuhan Menyucikan Kita Oleh Iman Terus Kamu Mau Tambah Sunat Lagi Kalau Demikian Mengapa Kamu Mencoba Alat Dengan Meletakkan Pada Tengguk Murid Murid Suatu Kuk Yang Tidak Dapat Dipikul Baik Oleh Nenek Moyang Maupun Kita Sebaliknya Kita Perceba Oleh Kasih Karunia Tuhan Kita Beroleh Keselamatan Sama Seperti Mereka Oleh Kasih Karunia Jangan Tambah Sunat Lagi Maka Dengan Kata Lain Dalam Sidang Itu Sidang Yerusalem Sidang Yerusalem Membenarkan Paulus Dan Barnabas Yang Mengajarkan Keselamatan Hanya Iman Dan Menyalahkan Orang-orang Kristen Yahudi Yang Menekankan Bahwa Untuk Selamat Orang Perlu Menta Hati Hukum Taurat Atau Untuk Selamat Orang Harus Beriman Maka Kita Melihat Bahwa Semua Rasul Percaya Selamat Karena Iman Saja Roma 11 Demikian Juga Pada Waktu Itu Ada Tinggal Suatu Sisa Menurut Pilihan Kasih Karunia Sudah Perhatikan Kasih Karunia Jika Hal Itu Terjadi Karena Kasih Karunia Maka Bukan Lagi Karena Perbuatan Sebab Jika Tidak Demikian Kalau Ada Perbuatan Maka Kasih Karunia Itu Bukan Lagi Kasih Karunia Kalau Ada Perbuatan Sedikit Maka Kasih Karunia Bukan Lagi Kasih Karunia Jadi Kalau Memang Sudara Percaya Selamat Karena Kasih Karunia Maka Buang Seluruh Perbuatan Nol Perbuatan Tidak Ada Semua Murni Pemberian Tuhan 100% Sampai Di sini Ada Yang Mau Bertanya Yang Bertanya Buka Video Ya Pak Saya Pak Tadi Pak Dalam Matthew 7 Tadi Pak Kan di Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang berseru Kepada Tuhan Tuhan Ya itu Tapi Yang Mereka Yang Mengerjakan Kehendak Bapak Tadi Bapak 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 Bahwa Kehendak Bapak Itu Percaya Pertanyaan Saya Percaya Yang Standar Percaya Seperti Apa Bukankah Orang-orang Ini Juga Dengan Dasar Kepercayaan Mereka Sehingga Mereka Boleh Mengusir Setang Bernobuat Dan Sebagainya Pak Ya Kalau Mereka Orang Percaya Bagaimana Yesus Bila Aku Tidak Pernah Kenal Kamu Jadi Pasti Mereka Bukan Orang Percaya Hanya Kelihatan Orang Percaya Toh Ayat 15 Sudah Bila Mereka Nabi Palsu Jadi Nabi Palsu Yang Namanya Palsu Itu Kan Harus Mirip Yang Asli Uang Palsu Itu Kan Harus Mirip Uang Asli Jadi Kalau Mereka Tuhan Tuhan Kami Bernubuat Kami Buat Mujisan Kami Usir Setan Memang Mirip Mirip Dengan Nabi Yang Asli Jadi Mengapa Sampai Mereka Kelihatannya Orang Percaya Itu Karena Mereka Sedang Menyamar Berhati-hatilah Terhadap Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Dengan Berbaju Domba Padahal Mereka Adalah Serigala Yang Buas Jadi Mereka Memang Kalau Ada Tuhan Tuhan Karena Memang Lagi Menyamar Jadi Mirip Tapi Tapi Pasti Bukan Orang Percaya Terus Biasanya Kalau Nabi Seperti itu Punya Pengikut Yang Fanatik Dan Sangat Banyak Dan Sebagian Besar Mengatakan Bahwa Itulah Buah Yang Mereka Hasilkan Dan Itu Semuanya Dari Tuhan Bagaimana Kita Bisa Menjawab Pendapat Seperti Ini Buah Apa Buah Menghasilkan Jiwa-jiwa Itu Seperti Itu Karena Pengikutnya Banyak Tanya Mereka Dari Mana Bagian Alkitab Mengaitkan Buah Itu Dengan Pengikut Kalau Buah Itu Pengikut Maka Mereka Harus Setuju Bahwa Saksi Yofa Juga Benar Karena Pengikut Saksi Yofa Begitu Banyak Di Seluruh Dunia Oke Kira-kira Menurut Pak Anton Pengikut Tuhan Dengan pengikut Setan Menlewanya Banyak Setan Bagi setan Bukan Benar Soalnya Buahnya Banyak Tidak Tidak Bisa Pengikut Itu Ditafsirkan Sebagai Buah Lagipula Yesus Di dunia Ini Dia Minoritas Yang Tidak Percaya Kepada Dia Lebih Banyak Daripada Yang Percaya Sudah Begitu Lagi Yang Percaya Ada Yang Palsu Yang Satu Menyangkal Yang Satu Jual Yang Satu Yang Sungguh Menyangkal Jadi Dia Betul Minor Jadi Tidak Bisa Dianggap Jumlah Itu Sebagai Kebenaran Bukan Soal Mayoritas Karena Kalau Saya Bilang 5 Tambah 5 25 Ada Satu Juta Orang Saya Bilang 5 Kali 5 25 Ada Satu Juta Orang Yang 5 Kali 5 Itu 30 Tidak Peduli Itu Satu Juta Orang Tetap Salah 5 Kali 5 25 Bukan 30 Jadi Kebenaran Bukan Soal Mayoritas Maka Tidak Bisa Dijadikan Standar Karena Wajarlah Penyesat Itu Banyak Pengikutnya Apalagi Kalau Mereka Bisa Bikin Mujisat Bukankah Kami Bernubuat Bukankah Kami Usir Setan Bukankah Kami Bikin Mujisat Kalau Sudah Bikin Mujisat Pasti Banyak Pengikut Itu Tidak Bisa Dianggap Sebagai Buah Ya Oke Yang mau Bertanya Buka Videonya Ya Pak Romy Silahkan Pak Itu dalam Galatia 1 Ayat 8 Dan 9 Paulus Berkata Keras Terhadap Para penginjil Yang memberitakan Injil yang lain Pak Yang seperti Yang kita tahu Injil yang lain Itu adalah Memberitakan Iman plus Perbuatan Iman plus Munat Yang kayak tadi Pak Nah Kalau Paulus Mengatakan Dengan keras Sampai Dia Memberikan perkataan Terputuk Ladiah Nah sekarang Ini kan Di zaman sekarang Ini banyak Gereja-gereja Juga yang Mengajarkan Seperti itu Pak Maksudnya adalah Masuk Bahkan masuk Dalam Doktrinalnya Mereka Nah Apakah Dengan Begitu Nasib Jemaatnya Gimana ya Pak Apakah Sama terputuknya Dengan penginjilnya Atau seperti apa Thank you Sekarang ini loh Kalau gerejanya Atau pendetanya Sesat Mungkin Tidak Bahwa Di dalam Jemaatnya Seribu orang Mungkin Tidak Bahwa ada yang Sungguh-sungguh Orang percaya Mungkin Sangat Mungkin Dia orang Percaya Hanya kesasar Di sana Kalau Dia orang Percaya Dia itu Domba Tuhan Dan Salah satu Pekerjaan Tuhan Sebagai Gembala Dia menuntun Aku di jalan Yang benar Oleh karena Namanya Gembala itu Menuntun Dombanya Di jalan Benar Nah sekarang Misalnya Pak Romi Ini adalah Domba Tuhan Tapi Bapak Sedang berada Pada gereja Yang sesat Kalau Bapak Sungguh-sungguh Domba Tuhan Tuhan Pasti Akan Menuntun Dombanya Dia pasti Akan Menuntun Bagaimana Cara Dia menuntun Dua cara Membawa Kebenaran Masuk Ke dalam Gereja itu Atau Membawa Pak Romi Keluar Dari Gereja itu Dua cara Biasanya Tuhan Lebih banyak Membawa Dombanya Keluar Adalah Mujisat Besar Kalau Tuhan Membawa Kebenaran Masuk Ke dalam Gereja itu Karena Biasanya Kalau orang Sudah Mengajar Yang Tidak Benar Dan Dia sudah Populer Dan Sesat Suka Untuk Dia berbalik Seringkala Orang bertanya Pak Itu Nabi-Nabi Palsu Sadar Bawa mereka Itu Palsu Banyak Tidak Sadar Ada Jalan Disangka Orang Lurus Padahal Ujungnya Menuju Maut Dia Kira Lurus Tapi Tetap Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Ada Yang Tahu Bahwa Itu Palsu Tapi Melepaskan Yang Palsu Ini Berarti Kehilangan Banyak Follower Melepaskan Yang Palsu Kehilangan Banyak Jemaat Melepaskan Yang Palsu Kehilangan Banyak Langganan Melepaskan Yang Palsu Maka Kehilangan Popularitas Kehilangan Keuntungan Materi Maka Biarpun Tahu Palsu Dia Tetap Pertahankan Bagaimana kalau Misalnya Bapak sebenarnya adalah orang benar Sungguh-sungguh percaya Tapi kesasar di gereja yang sesat Saya bilang tadi dua kemungkinan Tapi kalau sebelum Bapak keluar Sudah mati Ya menurut saya Bapak tetap selamat Ya Tapi kalau Bapak Umur panjang Ya dua kemungkinan itu harus terjadi Kalau Tuhan tidak bawa kebenaran ke sana Atau Tuhan bisa Membawa kebenaran bukan ke dalam gereja itu Tapi juga Tuhan membawa kebenaran kepada Bapak lewat Zoom Lewat YouTube Lewat Ngobras Lewat RBC Lewat SBC Macam-macam Bisa Begitu Nah tapi misalnya Saudara dapat kebenaran Dari luar Bukan dari gereja saudara Saudara tahu Saudara gereja saudara sesat Kalau saudara dapat kebenaran Dan berusaha untuk meluruskan Tapi kalau ternyata Tidak lurus-lurus Mau tetap sesat Lalu saudara tetap di dalam Dan saudara sumbang tenaga Sumbang waktu Kasih persembahan ke sana Pinjam kata-kata Pak Budi Asali Itu sama dengan saudara Kirim uang untuk Mempermulus jalan ke neraka Nabi palsu itu ada setan di balik Jadi kalau kasih uang Tapi tahu itu gerejanya sesat Saudara bukan beri persembahan pada Tuhan Beri persembahan pada setan Jadi kalau tahu gereja sesat Jangan pernah Berikan sumbang siapapun Pikiran Waktu Tenaga Duit Ke sana Masih banyak gereja yang Baik dan benar Arahkan ke sana Masih banyak pekerjaan misi Yang membutuhkan Biaya Dana Untuk itu Ya Gitu Pak Thank you Pak Esra Ya Pak Esra Ya Mau tanya Bully bertengah lagi Ya silahkan Pak Saya mau tanya Sebab seringkali saya dengar Para pengkotba Ada yang mengajar juga Ayat Matthew 7 21 ini Bukan setiap orang yang bersuruh Mereka terapkan kepada orang-orang Kristen yang Bukan kepada Pengajar sesat Tapi kepada orang Kristen yang Ya bergereja Tapi Acu-tacu begitu Tidak sungguh-sungguh begitu Apakah itu Harus diterapkan kepada orang Kristen yang begitu Atau Kepada Pengajar-pengajar sesat ya Kalau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh Ya mereka Kristen KTP saja Memang Kristen KTP juga Ya dia hanya berseru-seru Jadi dia tidak akan selamat Tapi itu ya Lihat di teks yang lain Tapi kalau teks itu Cara menafsirkan teks Ya kan Teks Harus tidak bisa terlepas dari konteks Ya kan Nah Kalau ternyata Konteksnya tentang Nabi Balsu Ya harus diartikan Bahwa itu berkenaan dengan Nabi Balsu Jangan dengan lain-lain Memang saya percaya Bahwa orang Kristen KTP juga Mulutnya bisa penuh Tuhan-Tuhan Tapi dia bisa Tidak dikenali oleh Tuhan Enyahlah kamu pembuat kejahatan Bisa Tapi Kalau mau cari dasar ayatnya Ya bukan di situ Dasar ayatnya Mau dasar ayat dengan penafsiran yang benar Ya Itu Nabi Balsu Oh jelas-jelas Ayatnya bilang begitu kok Dari ayat 15 Jangan heranlah Bahwa banyak pendeta pun menafsir juga Sembarangan juga Kalau nggak ada sembarangan Nggak ada banyak Nabi Balsu Ada banyak Nabi Balsu Itu dua kata penting Nabi dan Balsu Nabi itu apa? Pemberita firman Tapi dia Palsu Biasanya yang Palsu-Palsu itu dikaitkan dengan pemberita firman Jadi Gurunya Palsu Guru Palsu Nabi Palsu Rasul Palsu Jarang dibilang Koster Palsu Penjaga gereja Palsu Satpam Palsu Sekretaris Palsu Benda Harap Palsu Tidak Kesesatan lebih banyak berkaitan dengan ajaran Mengapa mereka bisa jadi guru palsu? Karena diberi kesempatan mengajar Pada kesempatan mengajar itulah mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Gembala Palsu Ada juga Gembala Upahan itu kan gembala palsu Yang hanya mau meminum susunya domba Mencukur bulunya domba Begitu datang bahaya dia hilang Tidak kasih makan domba dengan baik Tidak memberi makan domba Malah domba dimakan Itu kan gembala palsu itu Ada banyak palsu Pokoknya setan itu ada yang benar dari Tuhan Itu selalu dibikin palsunya oleh setan Ingat Perumpamaan lalang diantara gandum Jadi ada Gandum Datanglah musuh menaburkan benih lalang Bukan di kebun sebelah Tapi di kebun yang sama Itulah sebabnya Ada banyak palsu Di antara yang benar-benar Oke Ada lagi Mungkin perlu digelaskan Kita yang sudah percaya Karena dengan anugerahnya kita dipercaya Atas anugerahnya Keselamatan atau perlu usaha perbuatan baik Nah kita sudah percaya Fungsi Apatah posisi perbuatan baik Yang kita lakukan setelah percaya Tolong diberikan Efesus 2 ayat 10 itu Mungkin lebih Seperti lebih banyak Anunya Pak Dari Pak Jadi sebenarnya Posisi perbuatan baik Setelah dipercaya Kita Pelajaran kita ini kan Pelajaran bersambung Jadi memang Kita belum sampai sana Ya Tapi ya Supaya jangan sampai Sudara hanya ikut yang ini Ternyata pelajaran berikut Nggak ikut Lalu akhirnya Menafsirkan bahwa Orang Kristen Nggak perlu berbuat baik Kalau ditanya Apakah orang Kristen Perlu berbuat baik Saya bisa jawab Untuk apa? Untuk selamat Kalau untuk selamat Tidak perlu Tapi untuk yang lain-lain Yang bukan keselamatan Perlu Perlu untuk apa? Pertama Itu bukti iman Jadi kamu mengaku beriman Tapi apa buktinya? Ya harus ada perbuatan baik Makanya tadi di Yohanes pasal 5 Orang-orang itu adalah Orang-orang percaya Dibuktikan dengan mereka berbuat baik Mereka itulah yang akan bangkit Dan mendapatkan hidup yang kekal Jadi perbuatan baik itu Pertama sebagai bukti iman Kedua Perbuatan baik itu untuk Mengucap syukur kepada Allah Saya diselamatkan melalui anugerah Tuhan Kasih karunia Sebagai syukurnya Saya mau berbuat baik Ketiga Perbuatan baik itu untuk mempermuliakan Allah Jikalau orang melihat perbuatan baikmu Ya mempermuliakan Bapamu yang di surga Hendaklah terangmu bercahaya Supaya ketika orang melihat perbuatan Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita Dan keempat Walaupun ini tidak boleh jadi motivasi kita Tapi perbuatan baik itu berkaitan dengan upah Maka ingat Sebelum percaya Berbuat baik tidak dihitung Nol Semua Tapi begitu saudara mulai percaya Perbuatan baik Tuhan mulai hitung Satu-satu Makanya dalam 1.15 Dalam persekutuan dengan Tuhan Mestinya kata persekutuan tidak ada Dalam Tuhan Jeripayamu tidak sia-sia Di Matius pasal 10 Air sejuk secangkir saja Kalau diberikan Kamu tidak kehilangan upahnya Tuhan akan datang dan membawa upah Membalaskan kepada setiap orang Menurut perbuatannya Jadi sekarang dengan berbuat baik itu Maka kita seolah-olah kumpul harta di surga Rajin melayani Rajin berbuat baik Bantu orang miskin Dukung penginjilan Semua Tuhan perhitungkan Begitu Makanya Betul yang tadi ayat yang Bapak kasih itu Kalau kita lihat di Efesus pasal yang kedua Memang di ayat 8 dan ayat 9 Itu dibilang Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasilmu Tapi pemerintah alam Bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang memegahkan diri Baru setelah itu Setelah karena kasih karunia kamu diselamatkan Baru kita Melakukan pekerjaan baik Jadi pekerjaan baik Itu baru dilakukan belakangan Setelah kita Beriman Habis iman Baru pekerjaan baik Kalau iman tidak ada Pekerjaan baik tidak akan ada Terima kasih Pak Ada lagi? Pak Satu lagi dong Pak Ya Tadi kan Dibilang kata Kalau kita Melayani Memberikan Persembahan kepada Gereja-gereja yang dimana kita Melayani atau bergereja disitu Dan Ternyata itu adalah Sesat kita membuka jalan ke neraka Pak Seperti itu ya Pak Gereja yang dimaksud ini Apakah gereja yang dalam pengajarannya Sesat Seperti penafsiran Alkitab Atau yang tidak mengakui Tuhan Pak Karena ada juga yang Tidak mengakui Yesus Terus ada juga yang Melenceng dari tafsiran Nah ini seperti apa Pak? Ya kalau dia sudah Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Alah Juru Selamat Sudah pasti sesat Kayak saksi Hova itu Kalau dia melenceng dalam penafsiran Belum tentu sesat Tapi bisa sesat Tergantung dia melencengnya dalam Apa? Kalau dia melencengnya di dalam Ajaran-ajaran dasar Fondasi Itu sesat Tapi kalau melencengnya Di dalam hal-hal yang bukan fondasi Mungkin makna teks Itu salah disitu Tidak bisa dianggap sebagai sesat Karena saya juga dalam hal begitu Juga banyak salah Kadang-kadang pegang satu pandangan Belakangan Oh iya itu salah Rubah pandangan lagi Tapi hal-hal yang menjadi dasar misalnya Percaya nggak Alkitab itu Firman Allah? Kalau dia nggak percaya Alkitab Firman Allah Itu bukan cuma salah sesat Percaya nggak selamat karena iman Atau masih iman plus-plus Kalau dia percaya iman plus-plus Itu sesat Percaya tidak Yesus satu-satunya juru selamat Kalau percaya paham pluralisme Bahwa ya memang Yesus satu-satunya juru selamat Tapi kan bagi Kristen Agama lain juga punya jalan sendiri Nanti juga Yesus itu akan menyelamatkan orang agama-agama lain Seperti paham inklusifisme Nah itu sesat Atau paham tentang tritunggal Tidak percaya yang di dalamnya bisa berkonsekuensi terhadap ketidakpercayaan kepada roh kudus Maupun juga Yesus Dan macam-macam yang lain Jadi harus lihat hal-hal yang sangat penyimpangan dalam pilar-pilar kekristenan Kalau itu sesat Soalnya kan kebanyakan ada gereja-gereja yang utama khutbat mereka itu Isinya praktis-praktis saja Tetapi untuk pengajaran itu jarang sekali Sehingga kita kadang-kadang tidak bisa Dikategorikan mereka ini adalah orang-orang yang ngajarnya salah apa bagaimana Tapi memang saya pinjam kata-kata Pak Budi Asali Saya bisa membunuh Pak Antoni dalam dua cara Pertama kasih racun Atau kedua Tidak usah kasih racun tapi tidak usah kasih makanan bergisi Tiap hari nasi putih terus Terus nasi putih sekian tahun Nanti Bapak kekurangan gisi Bapak mati pelan-pelan Kalau saya kasih racun Bapak mati cepat Tapi kalau saya tidak kasih makanan bergisi Bapak mati Tapi pelan-pelan Gereja yang memberitakan ajaran yang sesat Itu membunuh jemaat Tapi gereja yang tidak memberikan injil Dan juga pengajaran Itu membunuh jemaat pelan-pelan Kita tetap butuh yang praktis Tapi butuh yang doktrinal Jangan menekankan doktrin terlalu banyak Lalu mengembaikan yang praktis Itu ekstrim yang lain Tapi jangan praktis melulu tanpa doktrin Karena kekristenan itu melibatkan dua hal Pertama apa yang kamu percayai Dan yang kedua apa yang harus kamu lakukan Yang kamu percayai itu di pikiranmu dan di hatimu Dan apa yang harus kamu lakukan Aksionmu apa Nah orang Kristen banyak diajar tentang aksionnya Apa yang harus saya lakukan Sehingga dia jadi orang Kristen yang baik Tapi apa yang harus dia percaya dia tidak tahu Maka dia orang Kristen yang baik tapi bodoh Sementara yang dapat doktrin terus dia jadi orang Kristen yang pintar Tapi kalau tidak diberikan yang praktis Dia jahat Orang Kristen yang pintar tapi jahat Yang satu baik tapi bodoh Pilih mana? Harusnya kan dua-dua Tapi ternyata gereja pinjang Pilih pintar dan baik Pilih pintar dan baik Itu idealnya kan begitu kan Harapan kita begitu Tapi dalam kenyataannya kan Kita menemukan banyak orang baik yang bodoh Dan banyak orang pintar yang jahat Maka mereka bisa sungguh-sungguh Contoh ya Ada majelis gereja yang berpuluh-puluh tahun jadi majelis Sangat sungguh-sungguh, sangat aktif Eh tiba-tiba pindah saksi Ova Ketika ditanya kenapa bisa pindah Saksi Ova berkunjung dan Hanya dengan suatu pertanyaan sederhana Apakah Yesus sama kekal dengan Bapak? Oh ya sama Lalu ditanya Di mana ceritanya ada Bapak sama umur dengan anak? Dia pikir-pikir iya ya Yang namanya anak itu orang lebih muda Maka Bapak pasti ada lebih dulu daripada anak Anak tidak bisa sama ada dengan Bapak Sama kekal Ya juga ya Langsung pindah saksi Ova Padahal jadi majelis 10 tahun Melayani sungguh-sungguh Orang baik Tapi kurang doktrin Sehingga begitu dikorek saksi Ova Segera pindah Nah itu begitu-begitu tuh kalau dikorek Islam sedikit bisa jadi mu'alaf Apalagi kalau dia punya pacarnya sudah Islam Sudah ada kecondongan ke sana Dia bisa menjadi pembenaran Begitu Jadi harus belajar sungguh-sungguh Makanya Saya punya beban dari dulunya Kepengen membuat orang di sini itu ngerti Apa yang kamu percayai Makanya saya mengusung sudah puluhan tahun Ini adalah ku tahu yang ku percaya Maka saya masuk ke radio Radio ku tahu yang ku percaya Masuk juga sama ke TV Pijar TV ku tahu yang ku percaya Tapi untuk bikin orang percaya Saya mesti bisa menjawab pertanyaan Makanya bikin Esra suruh menjawab Bikin KKR tanya jawab Supaya memperlengkapi orang di sana Mengerti apa yang mereka percayai Kemarin saya singgung juga Di Jawa Tengah Mereka kumpul API Asosiasi Pendeta Indonesia Ngumpul Lalu belajar hermenetik Saya mengajar mereka Ini sudah pendeta-pendeta puluhan tahun Saya bilang terima kasih Kalau mau belajar Karena ini belajar menafsir Alkitab Bapak Ibu ini pendeta sudah puluhan tahun Butuh kerendahan hati Baru bisa datang dengar dan belajar Dari anak kemarin sore seperti saya Yang pengalaman pelayanan Tidak bisa sebanding dengan mereka Tapi bahwa mereka mau belajar Karena kita harus akui Bahwa orang sudah pendeta Tidak soal pelayanan berapa puluh tahun Tapi banyak kekacauan terjadi Makanya kita butuh belajar Makanya RBC diadakan Tujuannya adalah mendidik kita Tahu apa yang kita percayai Kemarin saya di kelas Esra Suruh Bible kelas Mengajar Kitab Kidung Agung Kita sedang belajar Kitab-Kitab Perianjian lama Kemarin sampai pembahasan Kidung Agung Banyak yang baru tahu Kidung Agung itu ternyata begitu Yang mau ikut belajar Kitab-Kitab Silahkan mendaftar di Esra Suruh Bible kelas Kita waktu tidak cukup Kita materi belum selesai Karena kita masih berhutang Nanti kita akan bahas soal Iman tanpa perbuatan mati Dan ada beberapa ayat lain lagi Yang seolah-olah iman plus-plus Itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya Ya Ibu Chris Bila lanjut nih kontinu KL Bila kontinu KL Nanti kita kontinu Kita info nanti Tergantung waktunya saya nanti Pokoknya Kalau selalu dikasih link Boleh gabung Boleh lah Ya Nanti makanya saya selalu kasih Ada kelas RBC Saya kasih ke Pastor Jeff Ya Oke Terima kasih Nanti Kita akan ada Kita akan ada kelas umum Termasuk dengan alumni SBC semua Kita akan ada kelas umum Mungkin tanggal 3 Gabungan semua Kita mau belajar soal Paskah Dilihat dari sudut pandang Mindsetnya kurang ibrani Ya Nanti saya sudah rancangkan Tanggal 3 itu kuliah umum Bagi kita semua Ya Jamnya sama Gitu Pak Estra boleh tanya satu lagi Ya Share yang sedikit boleh Pak Estra Ya Saya Yendi Jadi selama Apa namanya Dari kecil saya Apa namanya Ibadah Itu di gereja Seperti yang ada satu penanya tadi Bapak itu tadi Kebanyakan saya Mendengarkan firman memang tentang Praktis Jadi Puji Tuhannya Saya saat ini bekerja di satu tempat Yang Pemimpinnya Itu mengarahkan kami Kepada Pengenalan Lebih ke Injilnya Jadi Kepada siapa Yang kita percaya lah Istilahnya Nah Sejauh berjalan ini Saya merasa Oh ini Harusnya yang selama ini Saya cari Apa namanya Apa namanya Kalau dulu-dulu Saya hanya mendengar Bagaimana cara Apa yang harus kita lakukan Kalau sekarang Saya Lumayan banyak Lebih dalam lagi Membahas Mengenai Apa Isi Alkitab lah Istilahnya gitu Nah Tapi sudah dari kecil Saya di Ibadah di Satu tempat ini Saya belum punya Apa istilahnya Kayak keberanian gitu Pak Esra Untuk Apa Melepas Maksudnya melepas Gimana ya Saya mau pindah Gitu Nah Cuma di Pikiran saya sudah Oh ini kayaknya Saya selama ini Ya Kalau dibilang Salah Saya juga kurang tahu Tapi kayaknya Agama nyimpang Saya ini gitu Karena saya Selama Dari kecil Saya Ikut Tuhan Saya belum tahu Apa Yang saya percaya Yang Yesus itu siapa Gitu Nah jadi Maksud saya Bagaimana saran-saran Pak Esra Apa yang harus saya lakukan Gitu Pak Kalau gereja saudara Banyak ngomong Soal praktis Belum tentu Dia sesat Ya kan Karena kesesatan Biasa berkaitan Dengan ajaran Jarang kesesatan Dalam hal yang praktis Kesesatan Biasa Dalam ajaran Sebentar ya Saya tunjukkan Kepada saudara Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Lihat ini Pengajaran-pengajaran sesat Yang sesat itu pengajaran Ajaran palsu Yang palsu itu ajaran Mereka mengajarkan yang tidak-tidak Yang tidak-tidak itu adalah Mengajarkan Ajaran Mereka mengajarkan Bahwa kebangkitan kita Telah berlangsungan Dengan merusak Iman seseorang Yang merusak ini Mengajarkannya Dalam hal-hal praktis Jarang ada orang Mengajarkan kesesatan Misalnya Menganjurkan Pembunuhan Pencurian Perampokan Perjinaan Pelacuran Dan sebagainya Jarang Tapi dalam hal doktrin Banyak Nabi palsu Mengajarkan kesesatan Yang menyesatkan itu Perbagian ajaran Sehingga Kalau sampai Gereja Sudara Tidak Mengajarkan Memberikan pengajaran Kita tidak tahu Bahwa mereka Benar apa sesat Walaupun sebenarnya Tidak sehat Karena tadi saya bilang Cara membunuh orang Jadi kasih racun Atau Jangan kasih Makanan sehat Jadi kalau saran saya Sudara Jangan buru-buru Meninggalkan Gereja itu Pertama Coba Kalau seandainya Ada kesempatan Coba Percakapkan Itu Tanya Itu sebenarnya Ajaran teritung Gitu yang bagaimana Pak Pendeta Itu Sudah akan Dia akan Jawab Atau Bagaimana Kalau Ada orang Agama lain Yang hidupnya Baik Sekali Tau-tau Mati Dia masuk Surga Atau tidak Pak Bagaimana Kalau Orangnya Percaya Tapi Tidak Dibatis Mati Masuk Surga Tidak Nanti Sudah akan Mulai melihat Konsep-konsep Di balik itu Sudah akan Tau Dia percaya Teritung Seperti apa Sudah akan Percaya Tau Bahwa Dia itu Percaya Selamat Karena Iman Atau Tidak Hanya Iman Atau Tidak Jadi Bisa Dikorek Dari Korek Itu Dia Bisa Menjawab Ini Semua Pengajaran Kalau Sudara Tau Pasti Bahwa Ternyata Ajarannya Sesat Walaupun Tidak Diberitakan Tapi Pendetanya Atau Pemimpinnya Ternyata Mengajar Saya Tidak Tau Biasanya Kalau orang Tidak Punya Pengaruh Kalau Tau Sesat Jangan Buru-buru Keluar Usahakan Rubah Usahakan Rubah Ini Sudara Punya Kapasitas Seperti Tidak Kalau Hanya Jemaat Biasa Tambah Apa Disini Jangan Tambah Sedok Patam Disini Susah Tapi Kalau Punya Kedudukan Misalnya Sebagai Anggota Majelis Itu Punya Peluang Untuk Melakukan Reformasi Dan Kadang-kadang Reformasi Berhasil Tapi Kadang-kadang Tidak Berhasil Yang Mau Reformasi Ditendang Keluar Kebanyakan Begitu Kalau Memang Begitu Mau Bagaimana Lagi Luther Tidak Pernah Kepengen Keluar Dari Katolik Roma Dia Hanya Ingin Mereformasi Tapi Dia Memaksa Dia Dipaksa Untuk Harus Keluar Saya Tidak Pernah Kepengen Keluar Dari Gereja Saya Yang Lama Tapi Dipaksa Harus Keluar Ya Sudah Keluar Jadi Jangan Pernah Takut Kesetiaan Kita Kita Ikut Kristus Bukan Ikut Gereja Bukan Ikut Denominasi Gereja Bukan Ikut Pendeta Pendeta Tertentu Bukan Ikut Aliran Tertentu Bahkan Saya Sangat Salud Dengan Mantan Dosen Saya Yang Memegang Aliran Teologi Tertentu Dia Berbeda Dengan Saya Dulu Dia Mengajar Saya Tapi Kita Dua Sudah Beda Jalan Tapi Dia Bilang Begini Kalau Sampai Ada Orang Yang Benar Benar Secara Meyakinkan Menunjukkan Bahwa Saya Salah Ketaatan Saya Kepada Firman Tuhan Dan Kebenaran Harus Membuat Saya Pindah Aliran Begitu Jangan Salah Atau Benar Ini Aliranku Benar Atau Sesat Ini Gerejaku Jangan Fanatik Pada Gereja Karena Gereja Tidak Menyelamatkan Kita Kalau Bisa Perbaiki Perbaiki Kalau Sudah Upaya Perbaiki Tapi Tidak Bisa Mau Sesat Terus Jangan Ikut Terus Sesat Di Situ Cari Gereja Lain Kalau Cari Gereja Lain Tidak Dapat Bikin Gereja Sendiri Begitu Oke Terima kasih Pak Esra Oke Baik Pelajaran Kita Sampai Di Sini Nanti Kita Akan Sambung Berikutnya Tinggal Standby Di Grup Nanti Kalau Kasih Link Pokoknya RBC Ini Akan Dilakukan Pada Hari-hari Selasa Pada Hari Selasa Dimana Saya Bisa Jadi Pokoknya Sudara Standby Jadi Grup Kalau Dikasih Link Tinggal Masuk Dan Kita Ikut Kalau Yang Malaysia Nanti Diberi Lewat Pastor Jeff Sekali Lagi Harap Menyediakan Waktu Untuk Tanggal Tiga Itu Ada Kuliah Umum Kita Untuk Melihat Pascah Dari Sudut Pandang Mindset Ibrani Oke Pak Dokter Indra Berdoa Buat Kita Pak Materinya Enggak Pernah Disare Ya Pak Kalau Yang RBC Ini Saya Tidak Berikan Materi Tertulisnya Tapi Videonya Akan Diberikan Oke Saya Sebelumnya Saya Mau Sampaikan Kepada Sudara Bahwa Pada Bulan Juni Itu Itu Akan Ada Pelatihan Penginjilan EE Tanggal Berapa Pak Wayan Ya 5 5 5 5 8 Itu Di Pusatnya EE EE Itu Evangelism Explosion Ledakan Penginjilan Sudara Dilatih Bagaimana Caranya Menginjil Secara Pribadi Bahkan Ada Prakteknya Dimana Sudara Akan Ditemani Turun Lapangan Dilatih Bagaimana Menginjili Orang Ya Karena Kita Harus Menginjil Banyak Orang Tahu Harus Menginjil Tapi Dia Tidak Tahu Bagaimana Caranya Ini Dituntun Secara Baik Ini Senior-senior Di dalam Pusat Penginjil Ada Pak Nyoman Budi Ada Pak Wayan Kalau 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 Sudara Sudara Mendaftar Makan Minum Penginapan Semua Free Untuk Itu Kami 8 hari Sudah Sampai Sana Nanti Yang ESBC Ini Ada Wisuda Di Malang Malaysia Mungkin Tidak Bisa ikut Nanti Bisa Dibuat Di Malaysia Nanti Baru Penginjil Gurunya Yang Kesana Pak Wayan Yang Akan Kesana Untuk Ngajar Di Malaysia Daripada Orang Malaysia Kesini Lebih Yang Yang Mau Kesana Nanti Tinggal Pak Wayan Pak Besok Ada Kelas Yang SBC Dua Ada Kelas Dokter Akhir Jaman Pak Yosua Mungkin Mau Kasih Sekalian Pak Esra Ada Pengumuman Perjalanan Rohani Ke Israel Bulan Juni Juga Ada Di Oktober Juga Ada Yang Juni Ada Flyernya Juga Bapak Yang Juni Nanti Videonya Dibuat Pak Yosua Jadi Bapak Ibu Saudara Yang Ini Mungkin Bisa Ditayangkan Pak Esra Untuk Yang Bulan Oktober Dulu Ini Tanggal 9 Sampai Dengan Tanggal 20 Oktober Bersama Kairos Tour Ini Ada Petra Juga Pak Esra Kemarin Juga Dari Petra Jadi Kita Akan Bible Tadi On The Spot Langsung Di Tempat Aslinya Yang Ada Di Alkitab Wah Sebenarnya Ada Di WA Tadi Pak Untuk Pendaftarannya Nanti Ada Di Flyer Itu Nanti Juga Bisa Di Share Di Group Saya Sudah Tulis Silahkan Mendaftar Dan Booking Seatnya Mumpung Masih Panjang Untuk Trip Ini Kita Tidak Ada Yang 7 Cerses Yang 7 Jemaat Di Kitab Wahyu Seperti Tahun Sebelumnya Oke Sebentar Pak Salam Damai Sejahtera Dengan Suka-cuka Kami Informasikan Kembali Ngobras Bustung Israel Ngobrol Alkitab Santai Bible Study On The Squad Langsung Di Tempat-tempat Bersejarah Sesuai Yang Ada Tertulis Di Dalam Alkitab Masih Bersama Dengan Pembimbing Rohani Kita Bapak Pendeta Esra Soru Dan Bapak Yoswayan Kami Mengundang Bapak Ibu Saudara Yang Aus Dan Rindu Mengalih Kebenaran Firman Tuhan Baik Dari Sisi Sejarah Bermenutik Penafsiran Alkitab Dan Pengertian Pengertian Rohani Di Dalam Mari Persiapkan Hati Dan Daftarkan Diri Anda Segera Untuk Jadwal 2023 Silahkan Mendaftar Dan Bisa Pertanya Langsung Dengan Kairostur Di Nomor 087 888 00 98 54 Pastikan Anda Diberkati Dalam Pengenalan Tuhan Lebih Lagi Melalui Perjalanan Rohani Ini Kubawa Berita Sejahtera Yuk Yang Pengen Ke Yerusalem Kita Jalan Barang Pak Esra Pastikan Berinsit Segera Kubungi Kairostur Sampai Ketemu Di Yerusalem Tuhan Yisus Memberkati Ya Jauh Salam Dan Ya Itu Tadi Pengumumannya Habenus Shalom Alehem Berita Sejahtera Yang Pengen Ke Yerusalem Yuk Jalan Barang Pak Esra Itu Saja Pengumuman Dari Saya Silahkan Pak Esra Silahkan Dokter Indra Berdoa Belum Mbak Coming Soon Sabar Sabar Satu lagi Yang kemarin Saya shooting Film Suatu hari Nanti Sudah akan Tayang Perdana Di Jakarta Tanggal Tiga Tanggal Tiga Kalau Sudara yang Di Jakarta Boleh Ambil Bagian Karena Saya Saya Hadir Di Jakarta Sebagai Artis Tamunya Nanti Saya Share Dimana Tempat Tempat Ada Beberapa Tempat Di Jakarta Mulai Tayang Tanggal Tiga Kalau Mau Ikut Boleh Silahkan Padra Mari kita Berdoa Ya Tuhan Bapak kami Di surga Kami bersyukur Dan Terima kasih Tuhan Kau telah Kumpulkan kami Untuk mempelajari Kebenaran firman Tuhan Kami Mengerti Kebenaran firman Tuhan Kami Mengerti Tentang Keselamatan Kami Tuhan Sehingga Kami Tahu Kebenaran Firman Sehingga Kami Yakin Keselamatan Kami Bapak Bagaimana Kebenaran Yang Benar Yang Terima Terima Kasih Bapak Kau Pimpin Setiap Kami Tuhan Untuk Semakin Lakin Mengerti Kebenaran Firman Bapak Kami Dapat Menjelaskan Kepada Orang Lain Atau Kepada Siapapun Bapak Sehingga Mereka 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 Pun Akan Dapat Menjadi Yakin Juga Akan Keselamatannya Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Sementar Kami Akan Berpisah Kami Memberkati Kami Semua Tuhan Dalam Kehidupan Kami Atau Istirahat Kami Berikutnya Tuhan Dan Besok Kami Melakukan Semua Tugas Tugas Kami Tuhan Terima Kasih Bapak Berkati Pak Esra Juga Bapak Dia Melakukan Tugas Tugas Yang Sangat Banyak Juga Tuhan Berikan Kesehatan Berikan Kekuatan Daripadamu Terima Kasih Bapak Berdoa Dan Berdoa Amin Amin Tuhan Berkati Semuanya Selamat Malam Sampai jumpa Terima kasih Masa Selamat Semuanya Terima kasih Selamat Malam Selamat Malam Terima kasih